Dihawatirkan memicu kerupunan, puluhan orang yang diduga supporter klub sepak bola Persis Solo, Jawa Tengah dibubarkan polisi. Peristiwa ini terjadi jelang laga derby Mataram melawan PSIM Yogyakarta. Inilah aksi sekelompok orang di daerah Purwosari, Solo yang diduga para supporter sepak bola yang akan melakukan konvoy di jalanan. Mengetahui itu, polisi dari Polresta Surakarta yang didukung Polda Jateng langsung melakukan pembubaran karena memicu kerupunan di masa pandemi COVID-19. Selain mengamankan puluhan supporter, polisi juga membawa kendaraan beserta atribut mereka ke Mako II Polresta Surakarta untuk selanjutnya diberikan pembinaan dan pendekatan yang humanis. Aksi para supporter ini berencana akan memberi dukungan pada klub kesayangan mereka. Namun karena pertandingan ini tanpa supporter, di mana regulasi yang berlaku masih dilarang untuk kerupunan di masa pandemi COVID-19, maka mereka hanya bisa memberi dukungan lewat aksi di jalanan. Dalam pengamanan ini, petugas juga mendapati supporter membawa miras yang langsung dikenakan tindak pidana ringa. Dalam pembinaan tersebut, para supporter juga mendapatkan makan dan minum. Selain itu, polisi juga menggelar nobar persis solo melawan PSIM pada layar TV, namun demikian petugas terlebih dahulu melakukan tes swab. Kebetulan yang bersanjutan mereka akan melihat pertandingan setiap bulan. Tapi memang itu dengan pakatan kita, hari ini pertandingan tanpa penonton. Sekarang anak-anak ini kita lakukan pembinaan. Tapi ada yang bawa miras dan juga pelar tadi, ada di proses juga? Iya. Lagi yang bawa miras, kemudian juga motor-motor yang tidak lengkap, biar tidak mengapin pelangganan, semua akan dibilang. Upaya-upaya cipta kondisi, harga menteripas yang kita lakukan di Polres Ternak Surakarta. Dengan Kodem 0735, Kodem 0735, Kodem 0735, Kodem 0735, Kodem 0735, Kodem 07 Therefore Tangen, Eka Bari Satri Mopri, Pulau Jatang, maupun Ditsam of Tampun La Jatah, Tengah, menjelang pertandingan liga 2 antara persis-10 malam PSIM Yogyakarta nanti malam. Kita telah melakukan beberapa kegiatan antisipasi. yang pertama adalah penyekatan di batas kota, kita melibatkan 7 polres plus 9 polres pulang ini plus 2 polres yang ada di gerobokan maupun di Magelang. Kita mengantisipasi sekecil apapun setiap pergerakan masa sporter yang menuju ke kota Surakarta. Ini juga berlaku terhadap 3 stasiun kereta api di kota Surakarta, melalui Dejebres maupun Purwosari serta Stasun Solo Belapan, termasuk Terminal Tertengah Jujuh kita antisipasi, kita tidak berharap ada pengerahan masa sedikit pun, sporter ke kota Surakarta, karena Liga 2 ini digilirkan tanpa penonton. Jadi saya berharap saja sama dari semua pihak, saya percaya dan yakin sporter Indonesia, sporter yang disiplin, sporter yang baik, santun, dan kita Solo, kita jamin, kita menjadikan rumah yang baik dari penyelenggaraan yang kedua ini. Hingga selasa malam mereka masih menjalani tes swab, setelah itu baru para sporter ini diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Budi Kusuma melaporkan.